Saya mohon doa, semoga diberikan kekuatan, diberikan keselamatan. Bintang sinetron Iris Bella sangat berlapang dada, usai mengetahui sang suami. Amar Zoni ditangkap lagi oleh polisi terkait kasus narkotika. Iris Bella pun terlihat tegar ketika membesuk sang suami. Amar Zoni di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023. Usai membesuk, Iris Bella meminta doa agar ia mampu melewati musibah berat dalam hidupnya, yang harus menerima sang suami mendekam di penjara atas kasus narkotika. Iris menambahkan, ia berusaha tetap fokus menjalani kehidupannya menjadi seorang ibu dan istri dalam keluarga, meski langkah kakinya berat menjalani semuanya tanpa sosok Amar yang di penjara. Iris Bella meminta maaf kepada awak media karena tidak bisa bicara banyak, terkait kasus Amar Zoni, suaminya yang dua kali tersandung kasus narkoba. Diberitakan sebelumnya, Amar Zoni ditangkap polisi terkait kasus kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika, dikediamannya di Pesona Hayangan, Sukma Jaya, Depok, pada tanggal 7 Juli tahun 2017. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti narkotika jenis ganja kering seberat 39,1 gram, dan satu bungkus kertas putih berisi daun ganja kering. Amar Zoni pun difonis rehabilitasi selama setahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam persidangan pada tanggal 23 November tahun 2017. Enam tahun kemudian, Amar Zoni kembali ditangkap polisi. Kali ini, barang bukti yang disita adalah 1 gram narkotika jenis sabu, saat ditangkap di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023. Polres Metro Jakarta Selatan sudah menetapkan Amar Zoni, bersama dua temannya menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkotika.